Saya mulai aja ya Bu ya. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta yang telah hadir, baik di Bisa Tampil maupun yang sedang live via Youtube. Perkenalkan, nama saya Hilly Aulia dari Bisa AI. Saya akan menjadi modetator dan pembantu jalannya acara ini. Pada kesempatan kali ini, Bisa AI mengadakan roll table UMKM pertama dengan judul Pemanfaatan Data Science untuk UMKM. Saat sektor berusaha berbasis online makin menjamu di pandemi ini, UMKM yang bergantung langsung pada masyarakat sehari-hari tentunya mengalami sebaliknya. Ditambah situasi new normal yang sedang dibicarakan membuat bisnis-bisnis besar hingga UMKM mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, di round table UMKM perdana ini, kita akan membicarakan apa itu new normal untuk pelaku UMKM dan bagaimana cara menghadapinya dari sisi UMKM dan juga konsumen, serta teknik data science untuk analisa. Oke, jadi mengulang lagi ya tadi koneksi saya agak terputus. Di round table UMKM perdana ini, kita akan membicarakan apa itu new normal untuk pelaku UMKM dan bagaimana cara menghadapinya dari sisi UMKM dan juga konsumen, serta teknik data science untuk analisa dan training produk. Nah, selain itu akan dibahas juga peluang bisnis dan strategi bisnis di new normal. Oleh karena itu, bisa AI mengundang naras sumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bu Dr. Nina Hunia Hikmawati, SEMM, Sekjen 1 bidang eksternal artikon, kemudian Pak Insinyur Wira Satyawan, CISA, CISSP, Teknoprener, Pengusaha Kuliner, IT dan Pendidikan, serta Pak Oktaviano Pratama, SKOM-MKOM, yaitu Co-Founder Bita AI dan Pengusaha Kedai Kopi. Baik, selamat sore kepada Ibu Nina. Selamat sore. Bagaimana Bu kabarnya? Baik, Mbak Hilya, walaupun nggak kelihatan mukanya. Iya, maafin Ibu. Ya, selamat sore, Mbak Hilya, semuanya. Iya, Ibu, mau tanya-tanya nih, kalau misalkan dari Ibu sendiri, untuk mewakili UMKM saat new normal ini ada nggak? Gimana? Jadi, dari Ibu. Halo, iya. Ya. Dari Ibu sendiri, ini kira-kira dua kata yang mewakili UMKM new normal saat ini apa ya, Bu? Yang mewakili, misalkan kalau menurut saya itu UMKM new normal saat ini adaptasi masyarakat, misalkan. Nah, kalau dari Ibu sendiri, UMKM new normal ini apa sih, Bu? Dua kata yang mungkin mewakili, gitu. UMKM new normal, ya, Bu? Iya, lho. Iya, lho. Dua kata. Dua kata. Jadi, UMKM new normal, ya, sebetulnya, ya, tetap berwirausaha dengan menggunakan protokol-protokol COVID-19. Jadi, sebetulnya, sama saja setiang lama, cuma hanya UMKM dengan protokol COVID-19. Sebutan new normal itu adalah kenormaan baru dengan adanya pandemi ini sehingga kan disuaikan keadaan. Sehingga apa yang dilakukan yang biasanya di kompensional menjual produk-produk dan jasanya secara kompensional, sekarang itu menggunakan protokol COVID-19, gitu kan. Itu saja yang membedakan. Protokol COVID-19 itu kan sudah tahu kita pakai jarak. sel-jel set, tangan, kesehatan, dan sebagainya. dengan adanya COVID-19 kan adanya permasalahan logistik, ya, pengiriman, dan sebagainya, ya. Dengan menggunakan teknologi itu it's working, ya. Jadi, UMKM dengan new normal adalah UMKM yang disesuaikan dengan adanya protokol COVID-19. Seti itu, Mbak Yun, ya. Oke, Bu. Oke, makasih atas pendahulannya Bu Sangat menarik sekali ya dari Ibu Nina ini Berarti kalau kita bisa ambil Dua kata penting UMKM New Normal itu adalah UMKM dan protokol Nah mungkin selanjutnya Untuk Ibu Nina bisa disampaikan materinya Apakah sudah siap Ibu? Iya, ini udah upload Enak kalau ini Aplikasinya upload gak lama Padahal saya 18 ribu Mas Oktav enak Sud gitu kan, kayak jalan tau Habisnya lama ya terlalu Di PDF kan, ini gak pakai PPT aja Saya baru bikin tadi, soalnya Jadi kemarin gak penuh terus nih Gara-gara paket Jadi kebanyakan Zoom-zoomin terus nih, karena kan Besanya kita pakai Zoom kan Agi sampai malam Ibu Nina Boleh saya sedikit share biografi Ibu data Biodata Ibu Nina bolehkah? Serta Boleh Boleh Selakan Jadi para peserta Ibu Nina ini Alumni ekonomi Universitas Islam Bandung Lalu mengambil S2 manajemen Di Istitut Manajemen Telkom Kemudian lanjut S3 di UNPAD Nah selain itu Pengalaman beliau Hingga ini Sangat banyak Di antaranya Ketua Pembinayasan Info Komisantara Collaboration and Fundraising Vice Presidential Convention Dan Sekjen Satu Bidang Etonal Artikel Baik Ibu Waktu dan tempat dipersilahkan Sudah mulai nih ya Suaranya hilang-hilang Mbak Hilya Ya Baik terima kasih Mbak Hilya Moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nina Kurnia Hikmawati Yang terhormat Mas Oktaviano Pratama Ya ini sebagai pembicara Nanti Juga Founder ya Dari Bisa AI Hebat anak muda Anak-anak sekarang Biasanya anak-anak STT Telkom Tuh yang bikin-bikin ngetah Mas Oktav dari mana Oke Pada kesempatan sekarang ini Saya ingin menyampaikan materi UMKM Dalam menghadapi new normal Bagaimana menyiasatinya Dan lain sebagainya Saya dapat kabar nih Saya biasanya dapat tiap hari Bagaimana cara memindahin ya Next slide 85 positif corona ya Dengan meninggal dunia 2876 Sembuhnya 24806 Ya itu cukup signifikan Ya mungkin ini karena Bisa saja dengan Ini sambil menunggu materi nih Materinya lagi goyang-goyang Bisa saja memang Rapidnya lagi di Coba di mana-mana Tesnya sehingga tambah banyak Atau memang kasusnya Yang memang tambah banyak Kira-kira seperti itu Ini slide-nya belum muncul di layar ya Oke saya lihat slide yang Saya sendirin aja Oke apa sih New normal itu Ya sebetulnya New normal itu adalah Perubahan perilaku Untuk tetap menjalankan Aktivitas normal Sebetulnya Aktivitas normal Sebelum kita Adanya COVID Namun Perubahan ini Ditambah dengan Menambahkan protokol Kesehatan Guna mencegah Terjadinya penularan COVID-19 tentunya Gitu kan Maka Untuk para ULKM Pun Harus Memiliki standar-standar Protokol kesehatan Guna mencegah terjadinya COVID-19 ini Gitu kan Perekonomian mulai terguncang Karena segala kegiatan Yang dilakukan di rumah Guna mencegah terjadinya 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 Guna Aa selamat menikmati maaf untuk Bu Nina bisa di unmute dulu bu suaranya di bagian bawah itu ada gambar mikrofon halo Bu Nina sama suara ya Bu Nina mungkin tadi koneksinya ya sekarang bisa di unmute dulu Bu suaranya apakah suara saya terdengar terdengar oke Bu sekarang suara saya terdengar gak? tadi terdengar gak? halo 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 ya kalau baik Bu bisa dilanjutkan tadi ulang ya kenapa? diulang iya sedikit diulang aja Bu biar lihat tidak apa-apa dari mulai ini aja lihat gambarnya serem sekali ya jadi kalau sekarang itu batuk itu lebih menakutkan daripada suara kuntilanak gitu kan jadi kalau ada yang batuk pasti berlarian tetapi ya kita harus tetap harus kita berdamai lah kira-kira normal itu adalah mungkin tadi tidak terdengar lihat yang menjelaskan itu new normal adalah kebaruan kebaruan kegiatan kemasyarakatan yang memang seperti biasa namun menggunakan protokol-protokol COVID-19 jadi yang pertama saya ingin menjelaskan new normal itu apa dan sekarang pun sebetulnya tadi data terbaru Corona Indonesia itu sudah sampai 56.385 yang meninggal sudah 2.876 jadi ini tidak main-main sebetulnya namun pemerintah tidak bisa membiarkan begini saja jadi akhirnya harus berdamai dengan COVID-19 tetapi menggunakan protokol-protokol tadi apalagi dengan para UMKM itu kan kalau misalkan dibiarkan terus di rumah saja kan repot gitu kan tidak bisa mencari napkah dan tidak bisa melakukan kegiatan kegiatan di luar rumah jadi tadi saya sudah sampaikan apa itu new normal ya jadi perubahan perilaku saja perubahan modal berkegiatan bermasyarakat kan namanya bermasyarakat itu pertama adalah kita hidup di dalam lingkungan keluarga kita hidup di dalam lingkungan bekerja kita hidup di dalam lingkungan satu warga kita hidup di dalam lingkungan satu negara disitulah kita harus tetap bekerja harus tetap bersosialisasi namun tetap menggunakan protokol kesehatan guna mencegah tadi tidak melonjak ya tidak melonjak sehingga misal kalau berjualan pakai protokol-protokol kesehatan tersebut ya mencuci tangan kalau ada rumah makan takut cuci tangan pakai jarak kemudian syarat pengirimannya dan sebagainya itu menggunakan protokol kesehatan ya biar tidak tertular akibat dari covid-19 itu kan efek-efeknya adalah dari sisi kesehatannya dari sisi psikologisnya kemudian dampaknya terhadap ekonomi pun demikian terhadap para wisata UMKM industri dan lain-lain termasuk pertahanan keamanan dan hal yang penting itu adalah untuk para UMKM masalah distribusi kemarin pernah lockdown kan agak susah ya pengiriman-pengiriman malah kita ke luar Jawa pun enggak ada pesawat gitu kan nah itu pembatasan sosial berskala besar WFH dan sebagainya untung sekarang kita dengan adanya new normal ya kita bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan termasuk distribusi pun kita bisa melewatinya dengan adanya logistik-logistik yang sekarang sudah bisa berjalan dengan baik kira-kira seperti itu nah Bapak dan Ibu sebetulnya kita kenapa sangat konsen dengan masalah UMKM karena sesuai dengan informasi dan data sebetulnya UMKM ini penyelapan total tenaga kerja hanya ada di 90% gitu kan dan memberikan PDB yang cukup berkesan sebetulnya Bapak dan Ibu selain UMKM yang tidak tercatat sebetulnya yang membanyakan orang terlewat atau pemerintah juga terlewat adalah masalah industri rumah masalah para ibu-ibu yang membuat sebuah produk yang juga dan tidak termasuk masuk ke dalam UMKM kalau disini kita membahas UMKM dimana UMKM sendiri bagi-bagi lagi sebetulnya ada usaha mikro kecil dan menengah ada usaha kecil dan ada juga usaha menengah tergantung dari apa namanya dari aset yang dimiliki dan modal-modal yang dimilikinya ini dijelaskan dapat dilihat seperti itu UMKM ini memang sekarang lagi sangat diperhatikan saya juga termasuk waktu dari 2017 sampai 2019 itu membantu para industri rumah juga UMKM untuk meningkatkan kemampuan berjualannya untuk lebih baik lagi melalui teknologi digital ini kira-kira UMKM itu sangat menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja yaitu sekitar 89,2 persen usaha kecil nya sendiri 5,7 juta usaha menengahnya 3,73 juta sehingga yang memang yang paling besar itu adalah di usaha mikro jadi memang ini harus sangat kita perhatikan karena memang dampaknya cukup besar buat masyarakat dan buat negara kita dan seperti kemarin karena gara-gara adanya pandemi itu kan akhirnya seperti teman-teman saya di PT KFDI di Jakarta yaitu grup komunitas di fashion designer juga ada kulinernya menyampaikan ibu saya sudah membuat produk-produk nih produk baju produk apa untuk lebaran taunya kan lebarannya lockdown lebarannya FSDB sehingga mereka produknya ngumpuk karena di dalam UMKM itu di dalam berusaha itu adanya proses pertama adalah pembiayaan bagaimana mendapatkan atau memiliki dana untuk usaha tersebut kemudian yang kedua adalah prosesnya bagaimana membuat sebuah produknya dan yang paling penting adalah penjualannya bagaimana dia sudah memiliki produk sudah memiliki jasa tetapi dia tidak bisa menjual misalkan dengan adanya COVID-19 ini kan jadi dia tidak bisa jualan ke pasar dia tidak bisa jualan di mall tidak bisa jualan yang biasanya ada pameran-pameran dan sebagainya nah itulah tentu yang nanti kita akan bahas selanjutnya namun walaupun sebelumnya itu di dalam pembiayaan bisa sebetulnya bermacam-macam apalagi jaman online seperti ini jaman teknologi informasi bisa ada modal-modal yang melalui ICT kalau sekarang pemerintah pun sudah menyediakan lewat kur dari perbankan BUMN kemudian juga ada perusahaan di bawah BUMN yang memang bantu untuk para UMKN selain produk-produk kredit yang banyak dipasarkan di masyarakat nah ini UMK Indonesia disini dapat terlihat bahwa disini sangat besar sekali persentasenya karena itu pendagangan besar dan eceran yang memang ini yang tadi menentukan di angka sembilan puluhan persen tersebut gitu ya nah ini salah satu picu pengantaran online sendiri ini kan bisa membantu para UMKM ya UMN di sini sekarang dengan sangat mudah apalagi tadi pagi saya bekerjasama dengan para UMKM juga bekerjasama dengan APKOM Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika Computer juga bekerjasama dengan Kadim dan IEEE jadi ada sebuah produk ini salah satu sebetulnya banyak sekali produk-produk yang untuk membantu UMKM ini saya ceritakan contohnya yaitu membuat sebuah aplikasi based on Whatsapp gitu kan nah dengan based on Whatsapp itu seseorang bisa menjadi penjual atau dia juga bisa menjadi pembeli nah artinya dengan adanya transaksi tersebut itu memicu pertumbuhan UMKM kulinernya sendiri dan pengantaran yang tadi logistik yang saya sampaikan jadi banyak sekali pemicu-pemicunya dan sekarang sudah biasa ya kita lagi perlu makanan kita pesen gopur kita pengen mengirimkan sesuatu kejualan juga pakai gosen jadi teknologi kita itu sangat luar biasa oke nah baik kalau kita memperhatikan untuk para UMKM selain kita secara konvensional kasih-kasih tahu ketetangan dan sebagainya kita juga harus paham apa saja sih di dunia maya ini atau di dunia ICT ini apa namanya yang sekarang lagi trend kan total populasi negara kita sendiri kan cukup lumayan banyak ya nah untuk mobile jadi kita bisa melihat nih internet usernya itu ada 150 milion nah mobile subscribe-nya itu ada 355 milion aktif sosial media sendiri itu 150 milion dan mobile sosial media sendiri ada 130 nah dari situ kita juga bisa melihat ya paling banyak digunakan itu apa sih mobil mobile phone smartphone laptop atau tablet nah yang paling banyak ternyata kan mobile phone jadi waktu kapan hari sekitar tahun 2017 2018 saya keliling-keliling ke setiap provinsi untuk melakukan DOT bantuin para emak-emak nenek-nenek ada nenek-nenek ada ibu-ibu yang memang contohnya dia membuat sebuah rengginang dia ingin menambahkan pendapatan rumah tangganya dengan cara bagaimana sih rengginang ini bisa dia jual tetapi melalui online jadi kita harus melihat waktu itu kita melatihnya dibawa ke kampus dikasih komputer satu saat waktu itu kan memang kita pakai pelatihannya pakai komputer tapi sebetulnya ke depan kalau kita melihat data di sini device yusufnya sendiri yang paling banyak di handphone handphone paling kan sekarang satu orang itu kadang punya dua handphone tiga handphone pergunakan pak handphone untuk melakukan transaksi kegiatan di di UMKM ini jadi di mobil phone sendiri 91% smartphone 60% dan yang lainnya itu rata-rata kecil-kecil nah selain artinya yang paling harus kita optimalkan adalah di handphone tersebut di mobile phone tersebut ya dan dari seluruh aplikasi yang digunakan oleh masyarakat hasil survey di sini yang paling banyak itu di facebook nah kalau kita melihat hasil data di sini ya tentu kita bisa melakukan penjualan produk-produk kita itu dari yang paling banyak digunakan oleh masyarakat facebook di rating pertama di 50,7% kemudian instagram di 17,8% kemudian youtube-nya sendiri ada 15,1% nah itu artinya data-data ini kita bisa gunakan nanti untuk para UMKMO ternyata saya bisa nanti meningkatkan penjualannya secara online itu melalui aplikasi yang memang di yang memang sekarang lagi trend karena kan kita bisa awareness itu bisa di media komunikasi bisa di whatsapp di facebook eh di whatsapp di line di telegram dan sebagainya juga kita bisa melakukan di media sosial instagram facebook twitter atau di vlogger di youtube dan sebagainya mungkin nanti detail karena tadi disampaikan salah satu pembicaranya ada pembicara yang memang bergerak di bidang kuliner nanti akan lebih praktisnya akan disampaikan disitu kalau saya tadi sudah disampaikan kalau saya sebetulnya di akademik di dosen dan di asosiasi di abdikom itu datanya kemudian lanjut ini agak lambat ini sudah disampaikan juga pertumbuhan pertumbuhan dari pengguna internet di Indonesia nah ini juga big data kita juga sangat naik disini naik sangat signifikan di tahun 2020 itu luar biasa karena memang itu kan lumayan semua-semua by teknologi informasi gitu kan menggunakan handphone kita mau pesan dan sebagainya ya kita tentu data-data tersebut memberikan big data yang sangat luar biasa meningkat ini adalah contoh keseharian kita ya yang sekarang ya besar ya badannya gede karena gemaja sudah bisa pada datang barang-barang gitu kan saya juga termasuk yang mengajar dan sekarang membuat di Indonesia itu membuat mock-up ticom itu adalah sharing pemberajaran secara akademik gitu kan nah sekarang ini dengan kita diem di tempat aja apapun kita bisa dapatkan ya misalkan kita mau ke dokter contohnya saya ke dokter pun saya bisa online loh saya pesan ke RH saya mau konsultasi karena saya takut dong ke RH datang gitu ya harus antri dulu ketemu sama orang-orang tempel-tempel dan sebagainya untuk menghindari ya tadi yang disebut ke jaman keterbaruan itu seperti itu jadi cara bermasyarakat cara kita melakukan sesuatu dengan adanya protokol COVID-19 dengan adanya ke 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 walaupun ini sebelum COVID-19 juga sudah banyak dilakukan namun sekarang dengan adanya COVID-19 dengan adanya protokol COVID-19 dengan adanya keterbaruan normal kita mungkin lebih banyak mengoptimalkan hal-hal yang seperti ini dan para UMKM harus paham yang mohon maaf UMKM sendiri kan terbagi dari beberapa level ada yang paham IT kemarin seperti di Jakarta sampai ibu saya pokoknya nggak ngerti disuruh ngisi Google pom aja nggak ngerti pokoknya saya bisanya menjahit saya bisanya membuat baju nah gimana nih caranya biar produk saya lakukan begitu nih sebagai seorang akademisi kita harus berpikir dong jadi ternyata bukan hanya kita sebagai yang membantu dari luar itu kita bukan hanya menyampaikan nah ini begini caranya begini tetapi sampai juga dengan pengawalan jadi yang tadi pagi saya sedikit cerita bahwa komentar kami di Artikum dengan lentera UMKM sebutnya bantuan dari IEEE dan Nusa Mandiri itu kita membantu bagaimana menggunakan teknologi bagaimana mendampingi mereka menggunakannya dan bagaimana mengawal sehingga mereka itu bisa upar UMKM itu bisa yang tadinya menjual secara konvensional bisa naik lagi naiklah istilahnya ke online dan bisa merubah yang tadinya pendapatannya 10 katakanlah menjadi 20 dan sebagainya itu adalah projek kami di lain hal dengan konsep kolaborasi nah kembali ke laptop ya bahwa tadi kebiasaan baru tersebut ya tadi dari mulai adanya Outlocker kemudian ada Redor GoClean saya seperti di rumah saja itu kan bisa membersihkan rumah dengan cara tinggal ngontak dan sebagainya dan semua itu dari rumah GoMessage dan sebagainya itu bisa lewat online masih terdengar suara saya kan kemudian kita mau beli ya ada Bukalapak Tokopedia termasuk sopir saya bu saya pengen beli lele gimana mau keluar yaudah akhirnya cari-cari lewat Tokopedia akhirnya dateng lah si lele jadi kegiatan-kegiatan tersebut kita mau beli produk ada Tokopedia Bukalapak Gopo dan sebagainya kemudian kita mau nonton ada Netflix ada Job ada macam-macam ya kemudian kita juga mau pembayaran kan jadi kita harus berpikir juga para UMKM disini kan pembayaran gimana kita harus punya OPPO Gopay kemudian kita harus ada PPP dan lain sebagainya nah kemudian deliverinya seperti apa oke kita ada GoCood ada Dropbox ada dan lain sebagainya nah mungkin masukkan masuk oktak ini sekarang bisnis yang luar biasa nih delivery atau logistik jadi sebenarnya bisa bikin aplikasi itu kalau di kos-kosan di anak-anak tell you yang sebelumnya dulu itu udah bikin anak-anak itu apa namanya laundry-launch di lingkungan sekitar kemudian pengiriman pakai aplikasi sebetulnya yang sekarang yang lagi trend itu adalah masalah logistik nah itu termasuk ada untuk pengiriman-pengiriman itu kan ada Gojek ada Anterin dan sebagainya jadi inilah cerminan kehidupan sekarang zaman now dan kalau nanti dihubungan dengan paru FPM apa yang harus kita lakukan nah proses dalam big data sendiri sebetulnya kan disitu ada pos ada transaksi ada data pelanggan tentu para UMKM jangan hanya membiarkan dong data-data pelanggan begitu saja kita harus catat kita harus simpan apalagi kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan aplikasi ya kita pakelah aplikasi kalau gak bisa pakai aplikasi kita bisa pakai Excel kan itu udah bisa kemudian kita juga harus bisa melihat kunjungan ke situs- situs online kemudian kita melihat sebetulnya opini di media itu kan sebetulnya jadi data kita untuk mengetahui bagaimana sih di luaran gitu ya kita bisa melihat komentar-komentarnya dan semuanya ini bisa kita analisis analisis sesuai dengan yang kita miliki produk kita apa gitu kan disitu kita bisa melihat ya data-data kita yang relevan apa karena belum tentu yang apa kita lihat itu semuanya berguna kita simpan dan kita apa namanya kita sesuaikan dengan produk yang kita miliki disitu juga kita bisa melihat ketika kita membuat sebuah produk kita lihat juga supplier yang bagus bagaimana kemudian konsumen itu dipilah-pilah juga model-model data yang ada di daerah yang kita miliki juga kita juga harus survei ya data-data masyarakat yang seperti apa dan sebagainya contoh siapa bilang yang di Purwakarta Purwakarta apa yang ada Sate Marangi Sate Marangi itu waktu kapan itu saya survei kesana dengan teman-teman dari Unpad itu sudah melakukan pengiriman produknya sampai ke Bangkok karena kan disana banyak itu ya pegawai-pegawai orang Indonesia itu sampai kesana jadi artinya semua itu kita bisa analisa oh kesenangannya apa kemudian sudah sampai di daerah mana saja produk tersebut dan sebagainya itu bisa dianalisis melalui proses dalam big data nah ini ada software-software post yang bisa kita cari dan kita beli dengan mudah kemudian mungkin ini saya skip aja ini hanya contoh-contoh aja software CRM nya juga kalau misalkan UMK nya sudah besar ini sudah banyak yang bisa kita beli gitu ya nah ini contohnya misalkan analisis contoh analisis UMKM disini kan bisa kelihatan trendnya seperti apa kemudian handstacknya bagaimana itu kan bisa kelihatan nah di berita online itu bisa kelihatan kita yang lagi rame itu apa gitu kan sama nanti produk kita juga nanti dapat bisa dilihat seperti itu gitu kan apakah kita sudah terkenal kita kan harus menganalisis diri sendiri juga menganalisis yang sekarang lagi trending apa gitu kan di media sosial di twitter di instagram di facebook seperti itu kan kita harus menganalisis sehingga kita dengan melihat kondisi sekarang dan melihat peluang-peluang baru kita harus sangat serdik sebagai seorang UMKM untuk melihat peluang-peluang tersebut sehingga para UMKM bisa melihat bisnis apa yang paling tepat untuk para UMKM tersebut ya bagaimana UMKM di instagram dan sebagainya ini contohnya UMKM kan untuk kuliner ini contoh yang saya sampaikan misalkan misalkan yang top ini Pak Jokowi itu kan misalkan habis makan apa nanti orang berame-rame ke situ gitu kan ya boleh aja misalkan contohnya punya produk apa misalkan batik ya sekarang misalkan Pak Jokowi itu lagi pakai baju batik apa kita ikut-ikutan di situ dan sebagainya ini adalah contoh kita harus paham bahwa di dalam dunia media sosial kita harus ngikutin apa sih yang lagi top branding diceritakan sehingga itu bisa menganalisis kita untuk membantu bisnis di para UMKM ini top influencer-nya juga bisa kita lihat tapi tentu ini tergantung besar dari para UMKM-nya sendiri ya tentu tadi selain Twitter Facebook Instagram ya kita bisa melihat like-nya bagaimana share-nya bagaimana dan top-top yang ada di media sosial itu seperti apa tetapi sebetulnya bisa juga melalui video-video video kita bisa dengan cara sebagai blogger nah itu kita bisa sampaikan juga produk-produk kita di situ ini masih contoh-contoh video kuliner di Youtube yang terbaru yang paling populer lagi populer apa sih sekarang kalau dulu di Bandung ada namanya maici kalau di Bogor itu ada namanya roti unyia gitu kan atau misalkan hijab apa itu kan banyak ya tren-tren terkini yang bisa kita tiru oleh para UMKM ini top Youtube channelnya gitu kan nah kalau sekarang kan misalnya masker kekinian kan itu lagi-lagi tren juga ya nah jadi disini saya sampaikan bahwa UMKM merupakan unit usaha terbanyak di Indonesia selain yang saya sampaikan tadi sebetulnya selain UMKM adalah pelaku industri rumah dan khususnya para perempuan ini mohon maaf bukan ingin bapak-bapak tapi para perempuan itu saya sangat apresiasi yang cukup besar karena dia selain dia mendidik anak-anaknya dia juga bisa membantu menambah pendapatan buat keluarganya melalui industri rumah contohnya kalau di Cerbon ada terasi kan bisa dibikin ada bikin kerupuk ada bikin rengginang ada bikin apa namanya manisan benar gak di Cerbon banyak sekali produk-produk dan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu kemudian produksi data baik internal maupun eksternal dari sebuah perusahaan itu bisa digunakan melalui penggunaan teknologi UMKM yang bisa memanuan data akan memiliki keunggulan kompetitif sebetulnya karena ya tadi dia bisa menganalisis disitu ya dan untuk menganalisis sendiri itu bisa beberapa menggunakan aplikasi yang sudah ada namun sebetulnya kalau belum memiliki juga kita bisa pakai Excel nah ini contoh-contoh bahwa distribusi bisnis meningkat karena penggunaan teknologi digital dan ini ada sumbernya ini sumbernya dari saya ambil dari biasanya ada Deloitte ya Deloitte ini sebuah survei yang ada di Indonesia sebuah perusahaan survei company yang Indonesia ini tahun 2020 saya dapat jadi intinya dengan adanya teknologi informasi ini betul-betul bisa membantu para pelaku ekonomi yang baik tadi UMKM baik pelaku industri rumahan baik kelas menengah baik kelas yang besar juga bisa terbantu dengan adanya teknologi informasi nah kalau ini adopsi teknologinya sendiri ya besarannya apakah di perumahan di apa namanya di kota besar dan sebagainya ini adalah distribusinya ini adalah contoh-contoh yang saya ambil betapa besarnya pengaruh teknologi informasi untuk perkembangan untuk pelaku pelaku para pelaku ekonomi namun kita bisa melihat disini adanya distribusi bisnis berdasarkan tingkat keterlibatan secara digitalnya sendiri ini apa namanya masih sangat sedikit kemudian kemampuan e-commerce para UMKM juga sangat sedikit karena begini ketika ketemu dengan para ibu-ibu contoh-contohnya yang kemarin dan tadi pagi itu kan kita dengan para UMKM masih pilot project di DKI Jakarta itu mereka betul-betul masih harus kita kawal harus kita bimbing bagaimana meningkatkan pemahaman tentang teknologi informasi dan pemahaman menggunakannya teknologi informasi tersebut gitu jadi memang disini di akhir nanti akan saya ceritakan bagaimana strategi-strateginya ini adalah contoh dari sebuah hasil riset ya strategi pemasaran untuk meningkatkan usaha kecil menengah berbasis industri kreatif melalui ICT ini contohnya produk health kick dengan tema karton car dan angry bird disini adanya sebuah keberhasilan penjualan dengan adanya teknologi informasi ya sebetulnya teknologi informasi mengelalui media sosial dan media komunikasi demikian juga hasil penelitian yang lain ini ini dari jurnal adis perner ya jadi potensi pengembangan UMKM di daerah itu sebetulnya sangat besar apalagi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah saya sudah menginjak dari mulai Aceh sampai dengan Papua itu dari ujung dari Sabang sampai Merauke saya pernah injak itu memang Indonesia itu betul-betul sangat kaya raya sebetulnya hanya kita harus melihat kemampuan dari masyarakat kita untuk mengolahnya gitu kan mengolahnya jadi sebetulnya potensi pengembangan UMKM itu sangat besar dan yang kedua pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal gitu kan budaya lokalnya apa sih kalau misalkan di di Palembang ya itu UMKMnya kita bagaimana bisa membuat sebuah produk empe-empe yang enak kemasannya bagus dan dapat dikirim ke seluruh daerah kalau bisa di seluruh dunia juga kan bisa gitu ya dengan kualitas yang bagus misalkan seperti itu ketiga sektor UMKM ini sangat berperan dalam mengenanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tanda kerja yang sangat tinggi dan ini ini adalah hasil-hasil apa namanya jurnal yang dilakukan oleh seseorang ya dan hasil-hasilnya seperti ini dan kelima SDA dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada global ini merupakan potensi besar jika disalin strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan network pemerintah LSM dan sebagainya itulah yang mungkin di akhir nanti saya sampaikan harus adanya sebuah kolaborasi gitu kan itu adalah hasil-hasil dari riset yang dilakukan oleh teman-teman di akademik ini contoh perusahaannya jangan salah loh COVID-19 ini kita harus melihatnya sebuah hal yang positif sebuah hal yang positif yang kita bisa lihat gitu ya karena dengan adanya COVID-19 ada beberapa UMKM yang malah naik contohnya ada rendang di Jakarta katanya itu malah naik gitu ya dan ini contoh-contoh perusahaan yang berhasil ya ada hijab ada brodo putwet dan ada yang lainnya ya yang memang malah berhasil gitu ya dengan teknologi informasi jadi Bapak dan Ibu pelaku UMKM ya tidak usah khawatir tidak usah apa namanya tidak usah berkecil hati gitu ya bahwa ya kita juga tidak bisa bahwa wah masih tetap besar dan sebagainya tanpa usaha yang harus kita lakukan ya kita harus tetap melihat bahwa kondisi normal baru atau yang sedang populer yang disebut nama pasinya normal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian iya gitu kan terutama para teman-teman UMKM namun kan harus tetap berusaha harus tetap melihat fenomenanya seperti apa dan untuk para UMKM harus memiliki strategi-strategi gitu kan ya dan berasalan buku nih ya katanya krisis to win revolution kita harus menciptakan pasar ekonomi misal kemarin tuh lagi seru-serunya tuh kebetulan nih saya cerita kemarin waktu di bulan Januari tuh saya ke Korea kemudian di bulan Februari tuh saya sebetulnya ya sempat Korea terus mampir juga ke Bangkok terus di bulan Februari dan Maret tuh saya sebetulnya ke India apa yang terjadi di bulan Januari tuh saya beli masri itu masih murah itu Februari aja masih murah itu masih 30 ribu sembok ternyata di bulan Maret itu Maret pertengahan dan akhir itu lumayan tuh artinya menciptakan pasar ekonomi kita harus melihat nih dari sekarang masyarakat itu neednya apa gitu kan nah tentu dalam hal ini kita harus melihat strategi bisnisnya melihat peluang bisnis oh kalau sekarang zaman COVID ini yang peluang bisnisnya apa kesehatannya kemudian maskernya kemudian sabun-sabunnya mungkin kemasan untuk sabun kemudian maskernya juga kan sekarang sampai lucu-lucu selain itu juga kita harus menciptakan inovasi-inovasi itu kan dan menciptakan pasar baru tentunya dengan merencanakan pemasaran dan segmen pasar yang berubah lah kira-kira seperti itu nah dengan dengan adanya COVID-19 dan new normal ini kita harus melihat kenali perubahan konsumen yang bertransformasi secara proaktif yang biasanya anak sekolah datang SD ke sekolah sekarang kan adanya di rumah gitu kan artinya ya dengan ada di rumah kan mereka perlu makanan perlu apa perlu apa perlu hiburan dan sebagainya itu juga merupakan salah satu yang bisa kita lihat ya bagaimana para konsumen yang biasanya pergi ke pasar akhirnya dia hanya di rumah saja dengan menggunakan gadget dia memesan ke pasar tersebut atau ke toko ke sebuah toko terpentu gitu ya seperti itu kemudian yang kedua perkuat strategi pemasaran digital untuk tetap berhubung dengan pelanggan ya misalkan kita punya data nih pelanggan catat lah kira-kira seperti itu dan kita harus melakukan apa namanya physical evidence yang memang contoh begini ada sebuah kue kue A enak kue B enak sama-sama dua-duanya enak tapi kita memilih kue A kenapa ada hal yang lain yang perlu kita lakukan yaitu yang tadi perkuat hubungan dengan konsumennya seperti itu jadi selalu terhubung gitu ya kemudian yang ketiga tetap optimis ya di tengah masa sulit ini menjaga komunikasi yang intens dengan pelanggan tadi melakukan review proses bisnis kemudian memanfaatkan teknologi kemudian mengubah bisnis model yang disesuaikan dengan yang ada dan monitor tentu transaksi bisnisnya kita sendiri harus dimonitor nah ini adalah tips-tips yang bisa saya berikan itu pertama hitung ulang kebutuhan modal penjualannya kemudian pemasaran tadi sudah disampaikan berkali-kali melakukan digital kalau sekarang yang lagi tren itu adalah UMKM naik kelas kemudian dipersifikasi juga negara tujuan apabila para UMKM sendiri melakukan ekspor dari produknya kemudian kalau bisa sih jangan melakukan penambahan modal dulu lihat dulu ya perkembangan dari bisnis kita gitu kan kemudian kita juga melihat itu puncak covid nah walaupun kemarin bilang ada antivirusnya gitu kan namun tetap kita bisa melihat ini hari ini aja masih tetap naik terus tuh 56 ribu hampir tiap hari naiknya tinggi-tinggi terus gitu kan kemudian bantuan modal dan pelatihan itu mungkin kita contoh temen saya biasanya dia bermain di bisnis pariwisata nah sekarang gak tau berpindah ya jadi dia merekrut orang-orang di bidang IT katakan seperti itu untuk SDM-nya sehingga usahanya itu tadi yang tadinya biasanya konvensional menjadi lebih ke arah teknologi informasi produknya sendiri dipindahkan informasinya melalui teknologi informasi nah ini kolaborasi pentahelic model tetapi kan sebetulnya ini adalah tanggung jawab bersama jadi seperti yang tadi disampaikan pagi-pagi bahwa keberadaan kampus itu harus memberikan apa namanya sumbangsi yang besar bagi bagi masyarakat yang diantarnya kampus itu kan selain memberi pengajaran penelitian dia juga ada namanya pengabdian masyarakat nah untuk para UMKM yang tidak paham terhadap teknologi nah pengabdian masyarakat dari kampus-kampus tersebut itulah paling tidak kampus yang ada yang memiliki lingkungan sekitarnya ada para UMKM itulah dulu yang di apa namanya yang di Ayomi katakan kalau disini ada para lurahnya atau para camatnya carilah kampus-kampus yang memiliki pengabdian masyarakat ajaklah dengan kampus tersebut untuk membantu masyarakat yang ada disitu latihlah yang ada di lingkungannya kira-kira itulah fungsinya dari akademik itu adalah memanfaatkan yang namanya pengabdian masyarakatnya nah bisnisnya yaitu kerjasama dengan company-company yang punya CSR yang bisa membantu pengawalan para UMKM ini di dalam pelatihan dan lain sebagainya juga government juga demikian community adalah komunitas-komunitas para UMKM itu kan patient designer kemudian juga ada yang kulinernya juga ada itu kan itu saling bahu-membahu dan adanya namanya semacam bapak angkat atau ibu angkat jadi saling membantu misalkan ada UMKM yang sudah berhasil membantu UMKM yang lebih kecilnya lagi yang lebih bawahnya lagi dan sebagainya jadi ada namanya anak angkat atau perusahaan angkat dan media tentu ini sangat penting untuk meningkatkan para UMKM lebih ter-expose lagi ya ini lebih ke arah kolaborasi pentahalik ini adalah lebih ke arah konsep yang lebih globalnya ya bukan perorangan sebagai seorang UMKM nah ini tadi saya sudah sampaikan sebetulnya dari sisi akademik bisa diambil dari mana saja yaitu dari tadi dari pemagangan praktek kerja ya praktek kerja mahasiswanya ya taruh aja di UMKMnya sehingga bisa membantu makanya kalau ada UMKM ya cari aja ke kampus kira-kira ada gak anak-anak yang bisa magang tapi bagusnya ada kolaborasi komunitasnya saja dengan lingkungan sekitar misalkan dengan lewat pak camatnya atau apanya komunitas yang dari dengan pemerintahnya misalkan seperti itu jadi lebih terstruktur kalau satu-satu mungkin kampusnya juga agak menolak kira-kira seperti itu nah ini pemasaran melalui media online kan bisa melalui email melalui media sosial melalui forum jual beli itu kan ada ya ini adalah contoh-contoh dari saya yang bisa disampaikan melalui email dan lain sebagainya yang bisa para UMKM melakukan ya selain yang produk-produk yang dijajahnya secara konvensional ini juga pemasaran dengan toko online itu kan ada yang single seller dan sebagainya ada binekal ada macam-macam nih banyak ya kemudian ada pemasaran melalui blog kemudian ada video online ada melalui direktori bisnis direktori bisnis jadi sebetulnya media awareness untuk para UMKM itu banyak sekali tergantung saya pasnya yang mana karena harus disesuaikan dengan kondisi UMKM tersebut nah disini adalah ada kata-kata yang sangat bagus survival in the most basic instinct setiap pagi di Padang Afrika rusak-rusak terbangun dengan dua pilihan yaitu berlari sekuat tenaga atau menjadi hidangan pagi si Raja Hutan setiap pagi di Padang Afrika singa-singa terbangun dengan dua pilihan rusak atau mati kelaparan nah tidak penting lah apakah mau jadi rusak kek atau mau jadi singa kek tapi yang pasti berlarilah sekencang mungkin saat pajar menyingsing karena disitulah tujuan kita akan lebih tercapai apabila kita menjadi the winner atau menjadi the leader kira-kira seperti itu dan tentu sesuai dengan tujuan hidup kita bahwa kita harus menjadi bermanfaat dan kita harus menjadi berguna dengan adanya UMKM juga kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat dari hasil produk UMKMnya dan kita berhasil itu tidak bisa diarm saja kita harus berusaha melalui berbagai cara tetapi disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ada itu peparan dari saya semoga dapat membantu para UMKM yang ada para pendengar yang ada sekarang ini demikian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nina atas pengoparan materinya keren banget dan saya ingin mengingatkan lagi kepada para peserta yang hadur bisa ketik pertanyaannya di kolom public chat atau kolom komentar bagi yang live via Youtube jadi Bu Nina sekarang di Youtube ada 50-an Bu yang live ya Mbak oke Bu jadi di Youtube ini sudah ada 50-an lebih orang yang juga menonton acara ini Bu nah mungkin yang ingin bertanya bisa ketik pertanyaannya di kolom public chat atau kolom komentar bagi yang live via Youtube apakah suara saya kedengeran tapi tadi suara saya kedenger ya Mbak ya suara itu ini kedengeran jelas Bu mungkin kalau ini suara saya karena koneksi di saya kali ya Bu ya saya takutnya suka kaget karena sering juga beberapa kali saya bicara lama taunya gak kedengeran gitu saya lupa kalau udah ngomong kan suka lupa lupa ngecek gitu iya iya Bu oke baik Ibu mungkin saya ingin bertanya sedikit ya Bu kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa UMKM itu memiliki jumlah paling besar di Indonesia nah selain Ibu tadi memberikan solusi kepada UMKF tapi juga dengan mensosialisasikan ya Bu ya ya sebetulnya ya ya Bu boleh dilanjutkan ya gak pertanyaannya gimana ini video saya lagi meneng aja diam aja video saya jalan gak ya gak apa-apa yang penting yang penting suaranya keberatkan oke jadi mungkin sambil ngobrol sedikit ya Bu jadi tadi kan Ibu menjelaskan mengenai UMKM dan juga solusi untuk UMKM serta sosialisasinya juga selain itu juga Ibu mendampingi pengenalan teknologi informasi ya Bu ya kepada pihak UMKM oh iya itu proyek sih proyek jadi memang pengawalan seperti itu contohnya waktu itu dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita memberikan pelatihan untuk digitalisasi produk UMKM tapi selain memperkenalkan produknya sendiri ya kita mengawal bagaimana menjalankan si produk itu sampai dengan bisa online kalau misalkan yang ikutnya itu nenek-nenek ya kita berharap ada tetangganya lah atau anaknya lah atau cucunya yang ikut dalam pelatihan tersebut sehingga nenek-neneknya itu kan yang pembuat produknya saja yang menjual bisa orang lain gitu loh jadi sebetulnya jadi kita bisa melihat dulu ini ya namanya emak-emak susah dong kayak mama saya punya handphone hanya buat nerima aja kalau kita WA gak akan bisa dia jawabkan begitu jadi kita kan gak bisa maksa jadi strateginya kita bisa harus berbagai cara yang penting produknya yang dimiliki masyarakat itu bagaimana caranya dapat terjual dengan baik sehingga masyarakat bisa terbantu meningkatkan tingkat pendapatannya sehingga mereka sejahtera kan intinya begitu kan tadi udah disebutkan ada tiga tahapan yang pertama adalah permodalan kalau punya modal ya gak usah mikir kan yang kedua adalah modal proses dari produknya nah yang ketiga adalah modal dari penjualan menjual produk tersebut kan begitu nah ini lebih ke atas konsennya di arah produk penjualan dari produk tersebut oke baik kontes banyak Ibu Lina mungkin kita lanjut ke Pak Wira ya Bu ya nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab jadi Ibu Lina jangan kemana-mana dan untuk kita bisa menyitikan pertanyaannya di kolom public share atau di kolom komentar bagi yang lain itu ada yang bertanya tuh Mas Ahmad Mujib ya itu catat dulu Mbak nanti takutnya ini dia nanyain tuh iya Bu siap nanti saya catat oke baik selanjutnya untuk Pak Wira bisa dibuka webcamnya sebelum Pak Wira mengopatkan materi ini saya ingin sedikit memberi biografi Pak Wira kepada para peserta nah jadi Pak Wira ini merupakan alumni teknik elektro UI dan former Skalbergis security manager Middle East dan Asia serta beliau merupakan owner dari Dwi Tunggal Cipta Catering jadi selain pengusaha IT juga beliau merupakan pengusaha kuliner serta konsulten PT Premier Optima C3 oke baik kepada Pak Wira apakah sudah siap untuk mempersentasikan materinya ya terima kasih Mbak Elia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim luar biasa Ibu Nina tadi presentasinya dengan data-data yang lengkap ya mungkin saya disini agak sedikit berbeda dalam latihan untuk membicarakan mengenai peluang-peluang dari UMKM sendiri untuk bisa kolaborasi dengan teknologi yang trendingnya lagi naik sekarang terima kasih